Pelatih Ipswich Town, Kieran Mekena, mengungkapkan Elkan Bagot tengah menderita cedera. Bek berusia 20 tahun itu pun terancam absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November nanti. Tim medis kami memberi tahu saya bahwa dia Elkan, mengalami masalah yang membuat punggungnya sedikit agak kaku, ujar dia dikutip dari TWTD, Ko, Puke. Elkan sebelumnya menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang menundukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada pertengahan Oktober lalu. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand, itu bermain penuh di leg pertama, tetapi absen di leg kedua. Masalah punggung itu juga yang membuat pelatih Sinta Eeyong tak memasukkan Elkan dalam skuad Indonesia untuk leg kedua. Setelah jeda internasional usai, dia kembali ke Ipswich Town, lalu menjalani pemeriksaan dan hasilnya menunjukkan sang pemain harus beristirahat. Elkan melewatkan pertandingan Ipswich Town kontra Bristol City dalam lanjutan EFL Championship atau Divisi Dua Liga Inggris, Kamis, tanggal 26 Oktober. Tanpa kehadiran pemain timnas Indonesia itu, The Blues meraih kemenangan tipis 1-0. Nathan Brodhead menjadi satu-satunya pencetak gol dalam partai tersebut. Kieran McKenna belum bisa memastikan kapan Elkan akan kembali merumput. Namun dia mengatakan kondisi anak asumnya itu tidak terlalu parah. Dia sudah kembali ke klub setelah jeda internasional tapi belum bermain. Jadi, kami tidak akan melihatnya sampai kami kembali dari Roderham. Tapi sejauh yang saya tahu, kondisinya baik-baik saja. Petik 2, cedera Elkan tentu bakal menjadi kerugian bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bulan depan. Ia merupakan pemain andalan Sinta Eyong di lini belakang, bersama dengan Jordi Ahmad dan Sandi Wals. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Selama periode November, skuad Garuda bakal bertandang ke kandang Irak tanggal 16 November dan Filipina tanggal 21 November. Ketidakhadiran Elkan Bagot tentu akan mempengaruhi kekuatan lini belakang tim Merah Putih.